Hai selamat datang di gudang banget ya itu situasi di luar ya kalau seberang itu dari peta hilangnya sendiri dan ini adalah ruang penyimpanan Wow suasananya oke ada apa saja disini kita lihat hai 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 Ya sahabat museum, sahabat buscraft teman-teman sekalian Kali ini kita berada di museum Fatahilah Jakarta Bukan cuma sekedar museum, karena kali ini saya diundang langsung oleh kurator dan konservator dari museum Fatahilah Yang biasa mengurusi maintenance dan perawatan bagaimana benda-benda bersejarah yang ada pada museum ini Bisa terawat dengan apik ya Dan kita akan lihat bagaimana proses-proses ataupun ramuan-ramuan yang digunakan dalam proses perawatan Anak-anak bersejarah di museum Fatahilah Saya sama, nih kuratornya nih Kuratornya Halo, salam sempak, salam semangat dan kompak Ya kita ada di museum Fatah dan kita akan coba mengkaji dan menggali Apa saja sih ya yang memang kira-kira menjadi treatment dan kebiasaan Para kurator ini dalam merawat dan melestarikan dan menjaga juga nilai-nilai luhur dari Benda-benda bersejarah yang ada pada museum ini Oke kita jalan Ya ini proses waxing melapisi Ini kalau objeknya batu ya, batu Yang memang kita tes untuk dilapisi Untuk menjaga dan kawat batu ini agar tidak lapuk dari alam Karena hujan, karena lumur, karena asam, lumur dan sebagainya Nah proses waxing ini juga sama digunakan juga pada treatment perawatan bilah Atau juga pada perawatan musim-musim dalam musim Fatahilah ini Wax jenis apa yang digunakan? Nah ini, ini salah satu guna yang digunakan Ini ada campuran-campuran yang dibuat dari bahan-bahan alami yang resepnya pun Warisan dari leluhur neng moyang kita Warisan musantara, asli Bahkan resep treatment ini dibawa ke Belanda Kemudian diolah dan kemudian digunakan di seluruh dunia untuk Sebagai metode treatment untuk melapisi Barang-barang yang ada di luar yang ingin remi sejarah Jadi waxnya ini Bahan dasarnya 100% alami Alami dari Indonesia Terus kita bikin Saya dan teman-teman belajar di sini, di museum Ada sembilan dasar jenis wax Yang pertama memang buat batu Terus buat kayu Terus ada lagi wax buat bilah Dan lain-lain termasuk untuk mengurus kerangka manusia Terus mengurus beberapa keris Kujang pamor, golok, dan lain-lain Jadi pertama kita mencegah kondensasi nih Kondensasi air Yang kedua mematikan jamur Bila menumbukkan kembali Dan mencegah pelapukan batu Ini bahan dasarnya dari 5 jenis minyak Ada 2 fat Ada 2 wax Jadi kita pakai lemak semut Dan lemak bulu domba Terus kita juga pakai beberapa jenis minyak-minyakan Yang asli Indonesia Ini mengandung minyak cengkeh juga Minyak cengkeh sama minyak serai Hasil dari ini nanti menyebabkan Debu yang tidak kontek langsung Salah satu yang menyebabkan timbulnya jamur sama lumut Pakai wax ini cukup Kita ngeramu disini sendiri Museum itu ngeramu di museum Ya jadi satu kekayaan dari museum Patahilah ya adalah membuat Ramuan perawatan di benda-benda yang ada di dalam museum ini Mungkin kita mau tahu lagi ada apa lagi di museum ini Yang terkait dengan langsung koleksi dan perawatan Barang-barang yang ada di dalam Ya ini bagian dalam dari museum Luar biasa suasananya homie Cukup nyaman untuk Membuat agenda-agenda dan diskusi-diskusi Di sini juga sudah ada tamannya Ya ini ada Tulisan Sanser Kerta Tulisan Belanda Tulisan Belanda Ini Belanda ya Belanda juga Dan kita lihat di sisi belakang gedungnya itu dalam Nah itu ada taman tempat-tempat duduknya Buat sharing-sharing belajar-belajar Rian yang kenokong Oke Mbak Aken apa yang bisa disampaikan Dari batu Prasasi pahatan yang ada di depan kita ini Yang terlihat Kayaknya sudah ada perbedaan antara Warna ya Ada yang Seperti terkikis dan ada yang masih gelap Ini apa yang kemudian menyebabkan Dia tampak seperti ini Jadi yang dalam ilmu konservasi kita mengenal beberapa hal terkait Yang pertama pelapukan batu Pelapukan batu itu bisa kita lihat seperti ini Ini ada pelapukan batu Ini pelapukan batu nih Ini kan jamur batu nih Nah yang kita lakukan tuh Perbandingannya Oh ini masih jamur nih Masih jamur Jamur nanti jadi Apa Bikin batu jadi dalam Nah ini kita lakukan dengan wax yang dibuat di museum Ini beda sekali warnanya Jadi pertama yang kita lakukan itu penyikatan seperti ini Setelah hitam-hitamnya hilang Akan seperti ini Setelah ini kita akan waxing Ini proses waxing Jadi warnanya lebih doff matte dan muncul Jadi kelihatan matanya Kelihatan kumis, mulut, hidung Detailnya kelihatan kembali Nah seperti itu Ini memang beda ya terlihat banget ya Beda ini sama ini beda sekali Jadi tetap ada proses penyikatan Dengan sikat yang lembut Untuk tidak merubah berbatu dan sempurna ukiran Terus kita waxing Sampai juga dengan tulisan ini Ini setelah kita waxing tadinya penuh dengan lumut Jadi ini full kita waxing Dengan menggunakan ramuan waxing yang dipergunakan di museum Khusus untuk batu Jadi tulisannya lebih bisa kebaca sekarang Detailingnya kebaca lagi Ini rasa yang batu Dan insya Allah ini Tertegah dari lumut, jamur, dan unsur-unsur pelapuk batu Karena mengandung minyak cengkeh yang cukup banyak Mengandung juga minyak serai Sama minyak ayat buku Jadi waxnya di ramu khusus disini Ditambah lima jenis minyak Sama fat-fatan tuh Jadi Memang museum tetap eksis menggunakan wax Buatan sendiri gitu Ya jadi gak seperti gambaran kita ya Yang ngeliatnya cuma sekedar dibersihkan Dilap Ataupun cuma dicuci Tapi Ada proses treatment yang menggunakan Treat khusus Perawatan khususnya batu seperti ini Dan ada juga perawatan khusus Untuk batu-batu yang sudah retak ya Kita jadi jatuhnya restorasi Di restorasi itu kerjaan detailing yang Butuh orang banyak, butuh konsentrasi tinggi Dan butuh keseriusan Kesungguhan hati Sampai kita bisa merestore lagi Seperti apa adanya Nanti mungkin ini bakal diperbaiki lagi Sesuai jadwal yang sudah ditentukan Sekarang museum Insya Allah kita undang-undang teman-teman lah Yang mau menjadi bagian Dari konservasi Nanti kita hubungin Bang Agus Sama-sama kita belajar konservasi Kita juga belajar restorasi Kita belajar tentang wax Nanti kita bisa koordinasi sama Bang Agus Kayak kita sudah mulai Harus mencintai museum Dan harus mencintai sejarah Karena dari nilai-nilai sejarah Kita bisa mengenal Terkait dengan kekayaan Kraf dan Sesuatu yang alami dari negeri kita Terasli dari Bangsa kita Nah bagian dalam dari museum Fatahilah ini Nih di belakang saya ini ada gudang Gudang ini adalah tempat penyimpanan asli Dari benda-benda sejarahnya itu sendiri Yang tersimpan dengan apik Dan sudah terawat selama puluhan tahun di museum ini Dan barang-barang itu tidak semerta-merta Tergetak begitu saja Tentu ada Yang menjaga dan yang merawat Dan ada kurator dan pesepartor yang bertugas memang Mentreatment Barang-barang tersebut Untuk tetap lebih Seperti-seperti semula Nah ini Oke selanjutnya kita akan mengikuti arahan dari kurator kita Kita mau kemana lagi Setelah ini Kita mau dibawa kemana Kita akan melihat Sebuah benda bersejarah Yang sudah ratusan tahun Dan tidak dipamerkan Karena yang dipamerkan itu duplikat Kita mau lihat benda originalnya Salah satu unggulan yang kita mau lihat adalah Pedang Keadilan Gimana kisah Pedang Keadilan itu Silahkan googling Seberapa hebatnya itu Pedang Keadilan Silahkan googling Nanti kita ketemu di atas ya di gudang Tempat saya kerja Kita akan masuk Dari koleksi gudang museum Buat Fatahila Hai selamat datang di gudang museum Santai dua Let's go let's go Lihat itu situasi di luar ya Kalau seberang itu dari Fatahilanya sendiri Dan ini adalah ruang penyempat Wow Suasananya Sejati Loh loh Dikit-dikit Dari ke orgasme Oke Ada apa saja disini Kita lihat Ya kita sudah masuk Kita sudah masuk Di salah satu ruangan koleksi Dari museum Fatahilah Yang penuh dengan Peninggalan Lemari Dan furniture Khusus ruang-ruang furniture Treatment penyimpanan itu di ruangan ini Seperti apa ruangannya Halo selamat datang di ruangan koleksi musim Fatahilah Dimana ruangan ini Tidak dibuka untuk umum Pada saat ini Saya mengundang Bang Agus Secara khusus dari pihak museum Untuk bisa hadir disini Sambil melihat koleksi Sambil sedikit mempelajari tentang Bagaimana merawat koleksi Disini tersimpan koleksi dari tahun 1600 1700 800 Dan lengkap Dan di museum ini Adalah museum salah satu Penyimpan koleksi furniture terbaik Kita bisa lihat nanti Ayo kita kembali Kita lihat ya Jadi Bukan soal bagaimana dia menyimpan Tapi bagaimana cara merawat Dan mentreatment Saya bilang mentreatment Dari semua koleksi yang ada pada museum ini Dan tidak soal sembarangan Tidak sembarangan juga Orang yang mampu dan mau Dengan hati Membersihkan Kemudian Membuat Koleksi-koleksi ini Terjaga dengan apik Dan baik penyimpanannya Kita lihat Nah ini koleksi-koleksinya Mulai dari Ini original barang-barang asli Yang Tidak terpajang ya Biasanya kan kalau terpajang itu Hanya replikanya Tapi ini udah Koleksi asli dari Nah ini ada Ada Barang-barang yang sudah Dibersihkan Sudah selesai Dilapihkan Dia dilapis Dibalut oleh Kertas Kertas asam Kertas asam Kertasnya jenisnya Khusus Ini hampir seperti Halves Tapi agak Lebih Raku Sedikit Hampir full Furniture Semua Kalau kita lihat Semua koleksinya Dan Umurnya udah gak nanggung-nanggung ya Ini kisaran-kisaran Umur rata-rata Umur berapa ini Pak? Ini kisaran 200 tahun 300 tahun Bahkan ada yang 400 tahun Jadi salah satu koleksi kita Yang pernah ada di Istana Bogor Ayo kita Tungguin Ini ada tempat tidur Gayanya Belanda banget Tua banget Ini umurnya udah Lebih dari 200 tahun Sengaja dipartisi Karena Tempat pendulang Sangat terbatas Di sini juga kita punya Koleksi Meja Untuk naruh Tasnya Presiden kita Dari zaman Pakarno Ini Sama ini Yang ini juga full armor Ini full armor Yang ini full armor Ini sangat luar biasa Di sini Koleksi kita ada Tengkorak juga Tulang belulang Ini ada Tengkorak Ada Koleksi Manusia Purba Ini Ini original ya? Ini original Ada tulang paha Dan ini Dan ini biasa dipakai Di ruang depan Untuk naruh Koper Presiden Di Istana Bogor Dan ini Direlokasikan kemari Yang paling unik Kita punya Kayu Ebony Yang sangat luar biasa Sangat tua sekali Itu ada di sebelah sana Di atas Oh itu ya Terus juga kita Masih punya Blackwood yang luar biasa Ada di sebelah sana Itu blackwood kita Dikombain sama kayu jati Full Yang ini Kayu jati Dari Blora Ini dibuat di tahun 1700 Berdasarkan data yang Dipegang sama museum Data pegang sama museum Terus kemudian juga ini Ada full kayu jati Full semua kayu jati Sampai kita ketemu Kayu Ebony Kayu Ebony Yang dikombinasi dengan Kayu jati Jadi semua barang Yang ada disini Sudah teruji Tes kambium Jadi Sudah tersertifikasi Bahwa original Kayu ini Kayu jenis apa Sudah teridentifikasi Berdasarkan uji kambium Itu Kita lihat lagi Masih kita yuk Disini Ada Ayunan bayi Ayunan bayi ini Oh iya Mainan bayi Yang umurnya Luar biasa sekali Terus kemudian Biasanya kalau kita Lihat di film-film Kolosal Ini masih suka adanya Kayak gini Kolosal-kolosal Jaman itu Di kerajaan-kerajaan Yang satu lagi Ini main anak-anak Cuma dulu seperti ini Kuda-kuda Kita juga masih Menyimpan Jam bantung Ada jam bantung Ini juga ada Yang cukup tua nih Ini handmade Jadi sebagian ada koleksinya Peter Wood juga Koleksinya Dandals Dan beberapa koleksi lainnya Disini ada beberapa lampu kristal Yang pernah ada di istana Dan ada di kantor gubernur Ini masih tersimpan Dan terlalu dengan baik Ini kita bisa lihat Nama koleksinya Lampu kristal Lampu kristal Ini tetap dijaga Di proteksi 3 lapis Terus Yang paling seru tuh Ini ada Meja-meja Buat kerja Buat kerja Peti-peti emas Kita punya peti emas Baru sini ada peti-peti emas Ini ada peti emas nih Jadi kalau cuma punya emas 2-3 kilo Nggak usah pakai peti ini Pakai ngecil aja Ini emasnya ratusan kilo Gitu terus Kita masih punya Original banget Ini kayu burul Full burul Jadi tanpa sambungan Ini cuma krek ya Ini nggak sambungan Dari atas ke bawah Maaf saya yang nggak bisa Ngomongin dimensi Takut ada duplikasi Jadi cuma bisa mulai Ini gede banget Saya sampai gini tuh Nggak nyampe tuh Nanti sampai gini Nggak nyampe Saya udah cinggit tuh Ini masih nggak nyampe Jadi bisa dibandingkan sendiri tuh Masih belum nyampe Ini full burul Dari Sulawesi Halo orang Sulawesi Sehat selalu Ya jadi Ini barang Barang koleksi ya Koleksi yang disimpan Jadi bukan untuk dipamerkan Dan Kalaupun dipamerkan tuh Hanya untuk kebutuhan Yang sempatnya Tertentu Dada Memenumun tertentu saja Selebihnya adalah Dirawat dan disimpan Untuk terjaga Keorisinalan Dan Apa Warisan sejarah Dari Negara kita Ini satu lagi Yang paling menarik Disini Kita Lampu kristal Yang disana tadi tuh Pernak-perniknya Ini originalnya disini Nah ini masih Sangat original Nah ini Ini bagian dari istana juga ya Bagian dari istana Terus pernah dipakai Di kantor gubernur juga Ada yang dilapisin dengan emas Ini nggak main-main Ini dilapisin dengan emas Misalnya tangannya Itu juga dilapisin dengan emas Ada yang dilapisin dengan tarak Luar biasa ini koleksi yang Harus dijaga Kita ke museum yuk Kita belajar Oke Jadi Terbayang ya Terbayang betapa Banyaknya dan koleksi Dan luasnya Empat area penyimpan yang Mungkin teman-teman Belum pernah tahu Ya Belum pernah tahu Apa aja sih Yang terdiri dari Museum Fatahila ini Dan Museum Jakarta Ternyata menyimpan banyak Sampai tadi tulang belulang Kita lihat juga ada Tersimpan di musim ini Dengan apik Semakin kita mendalami Semakin kita mengenali Cara merawat Maka semakin dalam Kita juga mengenal Terang keluruhan Nilai sejarah Dari barang-barang Yang ada di sini Gitu Bagaimana kita Akan melihat Betapa kayanya Dan kuatnya Material-material Yang orang-orang dulu Sudah ternyata Bisa lakukan Gitu ya Di masa modern Gitu Walaupun Pada berapa 100 tahun yang lalu 200-300 tahun Lalu kan kita lihat Pada masa itu Dimana Teknologi masih sangat Primitif Bisa dikatakan gitu ya Tapi Kualitas dan Apa namanya Kapabilitas Bahan-bahan material Yang digunakan Dan Ukiran Dan seni estetikanya Sangat tinggi Yang sudah dikuasai Oleh orang-orang Dan para nenek moyan Dan leluhur kita Pada saat itu Keren Luar biasa ya Dan ini Hasanah ilmu sekali nih Kalau belajar kesini Kalau gak belajar ilmu Ya begitu Apa namanya Harus memperdalam Dan ini Ajakan untuk teman-teman semua Kita untuk Menjadi Apa Senang terhadap museum Dan menjadi sahabat museum Dan terus Kita punya motivasi untuk Mengenal sejarah Melalui museum Mengunjungi museum Untuk belajar Kali itu ya Maka ya Siap Oke kita Lihat lagi Ada apa lagi Di koleksi-koleksi di atas Ya ini sudah masuk Di ruangan lantai dua Lantai atas Dari yang tadi Sebelumnya kita sudah Keliling Sama masih furniture Dan ini ada Furniture koleksi Dari Kesultanan Cirebon Ya Kalau Mungkin kalau Dilihat dari Tampilan yang ada ini Seperti biasa Tapi kalau misalnya Hadir disini Dan bisa melihat langsung Kayu Dan ukirannya itu Akan terasa Aura Nilai estetiknya Yang luar biasa ya Nilai-nilai Artnya Kemudian Nilai sejarahnya itu Berasa sekali Dari Kita lihat Bentuk penampakan Dan bentuk Detail dari Pembuatan Orang-orang dulu itu Menganyam Kemudian membuat Bentuk Hai Selamat datang Di lantai 2 Ruang koleksi Museum Pata Hela Jadi Yang disini memang Banyak sekali furniture Ya ini salah satu Koleksi furniture Terbaik original Yang ada di musim Pata Hela Memang ini Nggak dibuka buat umum Tapi dengan video ini Mudah-mudahan kita bisa Menyaksikan Berseluruh Masyarakat Indonesia Ini salah satu kursi Dengan dikasih Dari Cirebon Kita bisa lihat ukirannya Ini memang tidak boleh disentuh Karena Terkhawatirkan Masalah Saya jamur Jadi kalau menyentuh Harus pakai Salon tangan Jadi cukup Besarnya videonya aja Kemudian yang di bawah ini Ada kursi-kursi besar Bang Agus Ini kursi besar ini Umurnya udah 300 tahun lebih Nah yang ini Sudah 300 tahun lebih Kita bisa lihat ukiran Sangat detail Ini habis saya treatment Dengan menggunakan Wax Ramon dari musim juga Saya menggunakan Waxan musim Ini hasilnya Lati tam sekali Seperti baru Masih dipertangani Seperti baru Jadi Ini after wax ya After wax Oke Ini adalah Salah satu Contoh After wax Treatment Yang sudah dilapisi oleh Wax Pada saat Sebelumnya Masuk terlihat Tidak detail Tapi sekarang Sudah tampak sekali Detailnya Nah ini waxnya Kursus untuk kayu Beda lagi Ini waxnya Kursus untuk kayu Ada juga yang Kita wax Terus kita cover Pakai plastik Seperti ini Ini kita cover Oh ini udah Pas pembersihan Ini ya Udah pembersihan Udah dikasih wax Terus kita tutup sebentar Ini rincananya Emang dipamerkan Soalnya Jadi harus Dirawat tangan baik Terus selanjutnya Kita masih punya Koleksi senjata Dari tahun 1600 Sampai terakhir Tahun 1900 Kita masih punya Bahkan ada beberapa Senjata yang dipakai Sama Dendels Tau Bang Herman Ya Bang Herman Itu adalah Herman William Dendels Yuk kita lihat Koleksi senjatanya Sampai terakhir Oke karena ini sekarang Sudah masuk sesi yang Paling karismatik Dalam lantai 2 ini Yaitu Senjata Bilah Dan pusaka Seperti apa penampakannya Kira-kira Saya ada disini aja Sudah berasa Ininya Apa namanya Nggak kebayang gitu Kok orang-orang dulu Pada zaman dulu Bisa ngangkat Barang-barang Senjata Itu bisa sebesar-besar Ini gitu Ini besar banget Dimensinya juga Kalau kita nggak bisa ukur Bayangin Dari saya berada Lossonya panjang sekali Luar biasa Jadi ini Ini koleksi apa nih Bang Aken Oh iya Kita sekarang Ada di koleksi Senjata Jadi Salah satu aja ya Ini Yang pernah dipakai Sama Bang Herman Bang Herman William Dendels Nah ini pernah dipakai Sama Dendels Ini Ini kita sudah waxing Kita sudah bersihkan Insya Allah Bebas dari jamur Bebas dari debu Bebas dari kondensasi Terutamanya khusus Butuh Dua minggu Saya untuk bisa Mengkonservasi ini Satu bilah Dua minggu Bayangkan Berkat sama tim juga Rame-rame kita Terus yang berikutnya Ini senjata runduk Bang Agus Jadi ini senjata runduk Jadi sudah ada di Zaman baru itu Senjata runduk Maaf saya nggak boleh Ngomongin dimensi Tapi ini cukup panjang lah Panjang ini Lagi-lagi larangan dimensi Ini ada tatakannya Ini Kita sembawa Ini jenis senjata runduk Dan kalau pernah nonton Film-film si pitum Mungkin Anda akan pernah Megang senjata ini Oh Overdome Ya jadi Sebelumnya Kondisi koleksi ini Tidak sebersih ini ya Ya Jadi Kondisinya sudah Menua Hitam Dan bukan cuman karat ya Bukan karat Tapi ada Semacam kondensi ya Terhadap bilahnya sendiri Makanya itu Ketika sudah melakukan Hasil treatment Itu sudah dilapisi Seperti ini Ini yang sudah dilapisi Oleh plastik-plastik ini Sudah melewati proses Treatment dan pembersihan Dan siapa yang bersihkannya? Ya biasanya memang Kurator dan para konservator Yang memang Melaksanakan tugas-tugas Dalam Merawat koleksi museum ini Di antaranya adalah Sepuntung Aken Kita juga masih Punya koleksi Gramafon Kita masih punya Trombon Trompet Kita juga masih punya Saya lupa apa namanya ini Jadi kalau para pelaut Zaman Belanda dulu Menggunakan ini Ini masih aktif Jadi untuk melihat jauh Ini bisa ditarik semakin jauh Semakin jauh Semakin jauh Ini bisa melihat Sampai 2 km Ini masih aktif Teropong ya Teropong Teropong ini Teropong ini terus Yang kemudian Di Red of Caribbean Iya Kalau kalian menunjukkan Nanti kita Cerita yang lebih Unik lagi Nah mungkin Kawan-kawan Ini koleksi yang Paling banyak informasinya Di internet Yaitu Pedang keadilan Saya akan mengajak Bang Agus Langsung memegang Pedang keadilan yang Wah Jutaan orang disana Pasti iri dengan hal ini Ini Cuman Bang Wings Sama Bang Agus Pemuda dari Jakarta Yang boleh megang Pedang keadilan Yuk Kita lihat Pedang keadilan Nih Jadi Ini adalah Pedang keadilan Bang Agus Nah ini Pedang keadilan Ini 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 asli Pedang keadilan Jadi ini Kalau kita Searching Berusin tentang Pedang keadilan Dimana Masyurnya Tentang berita tersebut Ya Kalau Teman-teman Masih penasaran Atau baru mendengar Tentang pedang keadilan Seperti apa Ini Wujud Ini Originalitas Asli Dan Ya sebuah Sempatan yang Sangat Luar biasa Kita bisa melihat Langsung Bentuk Tapi ini memang Gadang-gagang Sudah diadang ya Bang Agannya Iya Itu ada Empat Ini yang tiga Masih ada gagangnya Yang ini Masih ada gagangnya Bang Agus Wow Itu luar biasa Sekali Berat sekali Teman-teman Ini Saya gak bayang Ini Bagi masyarakat Menangkan Itu untuk Mancung Bang Agus Di Pedang inilah Sudah banyak Pancungan Yang memang Kalau kita baca sejarah Bagaimana Cerita tentang Pedang Kadun Itu Melakukan Eksekusi-eksekusi Terhadap Tawanan Ataupun Ya tawanan Tawanan perang Ada beberapa Bilah ini Ada Empat bilah Tajamnya pun Masih ini Masih tajam Masih terawat Tajamnya juga Masih terawat Dengan baik Secara bilah Luar biasa Ini Oh Weightnya Beratnya juga Ini sudah Melewati proses Waxing ya Sudah Sudah Waxing Sudah Dicover Jadi bisa Dipegang Dengan tangan Kosong Tangan polos Ini koleksi Yang Tidak kalah Menarik Saya lupa Namanya Ini ada Katana Yang ada Gagangnya Ini koleksi Jepang Ini Jepang Ini pendudukan Jepang Ini yang luar biasa Yang luar biasa Paling besar Paling besar Dan Ini Sepertinya Untuk Mengangkat Menggunakan Pedang Ini Kalau Tidak Terapih 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 Tidak Tidak Tau Dicara Ngayun Bagaimana Itu Besar Sekali Ini juga Masuk Kategori Watu Maka Yang 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 Kita Punya Juga Disini Yang Menjadi Tanggung Jawab Saya Adalah Golok Candung Asri Dari Keturunan Banten Ini Hasil Dari Sumbangan Ini Golok Candung Namanya Panjang Dan Besar Terus Ada Beberapa Koleksi Tombak Ini Koleksi Golok Golok Kita Nah Ini Tadi Sempat Salah Identifikasi Ini Namanya Guma Yang Ini Guma Namanya Bukan Mandau Ini Guma Wah Top Sekali Kemudian Di Atas Kita Masih Punya Koleksi Koleksi Tombak Tadi Usianya Berapa Ini Wah Sudah Tua Sekali Saya Harus Buka Data Lagi Ini Di Di Era Gubernur India Belanda Putus Panjung Putus Jadi Dulu Panjung Tawanan Itu Pakai Ini Langsung Putus Sekarang Berat Sekali Ya Sudah Semua Dari Rangkaian Tadi Kita Melihat Langsung Koleksi Original Museum Fatahila Dan Rangkaian Dari Perjalanan Kita Pada Hari Ini Kita Melihat Dari Bukti Sejarah Yang Biasa Kita Pernah Lihat Di acara Di Televisi Teman Teman Pernah Kesini Yaitu Ruang Ruang Yang Terdapat Pada Museum Fatahila Sendiri Diantarnya Penjara Bawa Tanah Ini Salah Ruang Menjarah Tanah Juga Yang Sudah Biasa Kita Lihat Ini Masih Ter Terjaga Dengan Apik Sekali Rapi Bersih Jadi Buat Kita Semua Mari Kita Mulai Mencintai Museum Dan Akar Budaya Kita Semakin Menguat Dan Ketika Kita Sudah Berasa Lepas Lemas Dan Tidak Memiliki Orientasi Dalam Ruh Berkenegara Atau Ber Apa Berbangsa Aktivitas Kegiatan Kita Sekarang Maka Mainlah Ke museum Untuk Menguatkan Kembali Nilai Sejarah Untuk Menyemangati Lagi Jiwa Nasionalis Kita Kepada Bahasa Dan Negara Dari Mana Dari Nilai Nilai Yang Kita Lihat Dan Kita Pelajari Dari Museum Yang Luar Biasa Ini Dari Fatahila Banyak Hal Fatahila Yang Kita Biasa Kena Lihat Di Televisi Ataupun Di Buku Buku Tapi Di Sisi Lain Yang Tadi Kita Sudah Jalan Koleksi Koleksinya Sudah Kita Lihat Langsung Itulah Barang Barang Yang Sudah Kita Pelajari Dan Kita Lihat Juga Betapa Nilainya Luhur Dari Benda Itu Bisa Kita Lihat Langsung Dan Samping Saya Kurator Kita Dan Konservator Dari Museum Fatahila Sudah Banyak Berjasa Sekali Mengajak Saya Pada Hari Ini Dan Ada Bukan Buat Kawan-kawan Disana Yang Kalau Merasa Diri Kalian Tidak Percaya Diri Akan Kekuatan Luhur Kita Datang Ke Museum Kalian Akan Tahu Seberapa Kuat Seberapa Jenius Luhur Kita Datang Ya Kita Mulai Mencintai Museum Dan Mulai Saat Ini Kita Mulai Membuat Kita Mulai Cinta Terhadap Museum Mencara Buat Tanah Oke Dari Museum Fatahila Semua Rangkaian Kita Pada Hari Ini Untuk Menilai Dan Jangan Lupa Wax Tadi Seben Treatment Dalam Merawat Bila Merawat Benda Koleksi Merawat Kusaka Dan Keseharian Perawatan Kita Itu Juga Nanti Bisa Kita Dapatkan Dalam 12 Hari Merawat Perlengkapan Perlengkapan Kita Sekitar Presiden 치 Sekitar We 黄 Terakhir Lamp Yang rose Marahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton